Halo semuanya, kembali lagi di Fishing Client bersama Cucopo. Kali ini saya mau ngasih tips guide buat kalian yang mau farming White Sturgeon di Sanjokin Delta. Targetnya adalah White Sturgeon, dia cuma nanda common ya. Oke, langsung kita mulai. Oke, yang pertama kita berjalan dengan setupnya dulu. Disini saya merekomendasikan pakai Bottom Road ya. Kalian bisa juga pakai Float, nanti Match Stepnya di setting yang paling tinggi aja. Kemudian untuk Hook, pakai yang 4 per nol, dan empannya Sponsec. Untuk Leadernya terserah, pakai antara Floral atau Mono. Jangan pakai Titanium, nggak kacor-kacor nanti. Untuk Line-Line-nya disesuaikan aja setupnya, Rod, Line, dan Reelnya sesuaikan aja. Yang penting, Hook punya 4, empannya Sponsec. Leadernya kalau nggak Floral ya Mono. Sekarang kita ke Spot. Nah disini ada banyak ya Spotnya White Sturgeon ya. Cuman yang saya rekomendasikan cuma 3 Spot saja. Yang pertama yang disini. Yang bisa pause dulu kalau mau catat boleh. Yang nggak harus disini pasti. Di daerah sini inilah semuanya ini ya. Spot Spot Sturgeon. Spot 1-nya situ, Spot 2-nya di sini. Ini area juga sekitaran segini ini. Besar Spot 2-nya. Spot 3-nya ada di sini. Di sini dan di sini juga ada. Ya area-nya segini. Sebenarnya di sepanjang ini juga ada beberapa titik Spot Sturgeon. Di sini juga ada. Tapi kurang saya rekomendasikan ya. Karena yang paling kacau tuh ya cuman di sini. Terus yang di sini. Yang di sini. Yang di sini. 3 Spot itu aja untuk level kalian udah cukup. Kalau bawa hipnet 200kg semalam 1-nya gitu. Ya untuk faktor cuacanya. Ini nggak begitu ngaruh ya. Kenapa? Karena kita mancingnya malam terus ya. Kita mancingnya pas malam terus. Meskipun nggak big. Yang grafik turun ini kayak gini kayak gini. Itu nggak masalah ya. Ikan tetap mau makan meskipun nggak sekenceng biasanya. Langsung kita mulai aja. Cara mancingnya bagaimana. Kita ke Spot 1 dulu. Nah untuk ke Spot 1. Kalian harus naik kapal. Kalau nggak naik kapal ya. Kita ke Spot 1 dulu. Ya Spot 1. Nah untuk cara mancingnya gimana. Dia akan mancingnya malam nih jam 21. Perlu diingat di sini. Setiap Spot Wedge Turgeon itu. Sponnya 1-3. Kalau kalian udah dapet 1, 2, atau 3 ikan itu lagi. Kalian nggak akan dapetkan lagi. Sampai dia respawn. Nah respawnnya berapa lama? Itu kurang lebihnya 2 jam in game. Jadi misalkan kalian mancing jam 21. Kalian dapet nih. Buah ikan. Habis itu nggak akan dapetkan lagi. Kalau misalkan dia spawnnya cuma 2. Kalian bisa dapetkan lagi di Spot itu di jam 2-3. Kemudian kalau kalian dapet jam 23. Dapetnya lagi nanti di jam 1. Kemudian di jam 3. Nah di sini saya merekomendasikan cara mancingnya. Kalian di jam 21 mancing. Dapet nggak dapet kalau mau nge-skip langsung ke jam 2-3. Dapet nggak dapet skipnya lagi di jam 1. Dapet nggak dapet skipnya lagi di jam 3. Kalau udah jam 3 kalian boleh coba skip ke jam 4. Untuk ya kalau misalkan belum dapet atau misalkan sepi atau kita belum penuh ya. Coba lagi Spot-Spotnya. Kemudian kalau udah di sini jangan di Fast Forward ini. Atau jangan kalian kebablasan mancing sampai jam 5. Nanti kena ini cooldownnya ini lama. Langsung ke night berikutnya. Ya diperhatikan ya. Kalau kalian mancingnya jam 21 respawnnya kan 2 jam in game. Berarti nanti jam 23. Kalau kalian mulainya jam 22 ya nanti di jam 00. Nah kemudian di jam 02. Seperti itu ya. Nah cara mancingnya gimana? Di sini saya ajar kan. Oke pertama kita pasang roadstainnya dulu ya. Ini karena saya bawa yang 4 roadstain. Jadi saya siapkan 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah kalau kalian cuma punya yang 2 roadstain ya siapkan 3. Kalian punya 3 roadstain ya siapkan 4. Itu buat cara ngakalin gimana kita bisa dapat lebih dari 3 Sturgeon di satu Spot. Nah ini saya langsung coba. Karena agak susah kalau diajarin pakai ngomong. Saya langsung praktekkan saja ya. Langsung ke malam. Nah. Sudah ke malam. Lalu kita lempar di joran pertama dulu. Lemparnya nggak harus sesuai marker. Tidak masalah. Yang penting areanya benar. Kita lempar semuanya dulu. Itu kita lihat yang pertama sudah dimakan. Jangan diangkat dulu. Kita lempar dulu semua roadnya. Nah ini kenapa? Ini sebenarnya bug ya. Tapi kalau ikan itu belum keangkat. Dia akan masih spawn terus. Nah ini cara ngakalinya supaya sudah dapat lebih dari 3 Sturgeon di satu Spot. Jadi yang pertama ini nggak saya angkat dulu. Ikannya. Saya tunggu dulu. Sampai nanti roadline-nya bunyi juga. Bunyi lagi. Bunyi lagi. Oke. Kita lendingkan saja. Yang pertama. Oke. Yang kedua terlambat. Oh. Salah. Salah settingan. Lepas satu tadi ya. Tidak masalah. Ini kita angkat dulu biar nggak strike time out lagi. Nah keujurannya. Untung yang nggak tajam itu diganti. Biar apa? Biar Redfish-nya nggak lose tension. Masalah tim akan kemudian. Sebaik-nya. Temukan ae. SPOT weirdest. nah kira-kira mancingnya gitu ya waduh nge-lag malahan oke jadi di spot pertama tadi kita dapat 4 sturgeon dah ini gak mungkin dimakan lagi lalu kita langsung pindah spot aja ke spot 2 disini gak usah diberesin kalau kita pindah lokasi gitu atau kita naik kapal dia otomatis beres sendiri timnya tertip kita langsung lempar lagi oke kita cek link cek link lagi oke kita cek link lagi nah mancingnya gini terus ya kalian ya ganti-ganti rod gitu agak repot tapi ini cara paling efisien buat ngakalin sudah bisa dapat lebih dari 3 ikan di 1 spot terima kasih nah itu ini yang sudah dapat 3 itu kalau nunggu duanya lagi ke makan atau kalian lempar cepat sendiri lagi dapatnya nanti lama kita langsung pindah spot ke 3 gantinya biar cepat gak usah beres-beres terus kita pindah map pindah lokasi gini terus kita pindah lagi kesini nah sudah diberesin sama game nya taruh urusan nya kita mancing lagi musik 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 me Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. Terima kasih.